Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar oke pertamanya yang sudah singgah di channel ini oke terima kasih sekali lagi karena oke anda memilih channel ini untuk anda pelajar, jadi kepada pelajar-pelajar yang menggunakan video ini untuk ulang kaji geografi ataupun sejarah jadi anda patut bersedia dengan buku teks, seperti biasalah saya akan ingatkan bahwa dalam video ini saya berkongsikan silibus geografi oke berpandukan buku teks kenapa buku teks? sebab semua pun pelajar Malaysia ada buku teks kalau tidak ada buku teks bagaimana? boleh download saja oke ya tab google buku teks pdf kssm geografi dekatan 2 oke memang akan dapat mudah saja dari handphone pun boleh buka buku teks sekarang nih oke ya oke jadi dalam bab kali ini oke kita sudah sampai bab 5 teksan 2 geografi yaitu pengangkutan di Malaysia jadi apakah tajuk-tajuk yang kita akan belajar dalam oke bab ini oke jadi dalam bab ini kita ada 6 sub tajuk oke tajuk kecil dia oke yang pertama yaitu oke kita akan belajar tentang jaringan pengangkutan di Malaysia oke apakah jaringan pengangkutan di Malaysia oke ada kita punya jalan raya kereta api lepangan terbang pelabuhan nah itu kita akan kenal pasti oke bagaimana jaringan pengangkutan di Malaysia dan yang kedua yaitu pengangkutan awam di Malaysia apakah jenis-jenis pengangkutan awam yang kita ada di Malaysia ini dan yang ketiga yaitu apakah faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia oke apa yang menyebabkan setengah kawasan ini ada banyak pengangkutan kenapa kawasan ini kurang pengangkutan kenapa semenanjung ada LRT kenapa di Sabah Sarawak dan kenapa kita tidak kemudahan itu jadi kenapa bandar besar ada epot bukan kecil ada epot jadi itu faktor yang kita akan kaji dan yang keempat yaitu oke kepentingan pengangkutan di Malaysia apa kepentingannya dalam bahasa bahasa oke bahasa kampungnya apa gunanya itu apa gunanya pengangkutan nah itu oke dan yang kelima kita akan kaji oke apa kepentingan pengangkutan awam di Malaysia pentingkah pengangkutan awam di Malaysia perlukah pengangkutan awam ya memang penting lah kan tapi kita akan kaji lebih detail lagi oke and then sekarang yang terakhir yaitu amalan pengangkutan les tari oke bagaimana kita oke menggunakan sistem pengangkutan secara les tari oke macam mana kita mau kurangkan kesan negatif dari penggunaan pengangkutan ini ya jadi 6 perkara itu kita akan kaji dalam bank ini oke jadi tanpa buang masa lagi kita akan pergi ke bab 5.1 yaitu jaringan pengangkutan di Malaysia oke let's go oke guys oke pertama yaitu jaringan pengangkutan darat di Malaysia oke jadi pengangkutan darat di Malaysia kita pertama ialah of course lah yaitu lebuh raya oke ya jadi kita punya jaringan jalan raya di Malaysia ini oke yang antara yang maju oke dan cekap jaringan jalan raya lebih tertumpu di kawasan pantai barat oke semenanjung berbanding pantai timur semenanjung Malaysia ya and then lebuh raya pula dibina untuk mempercepatkan dan mempermudahkan perjalanan oke jadi apa beza jalan raya dengan lebuh raya ya jadi jalan raya itu ialah jalan yang digunakan oleh kenderaan lah ya tapi lebuh raya ini ialah jalan raya yang oke menghubungkan oke dua kawasan yang jauh maksudnya lebuh raya ini dia panjang ya and then ciri lebuh raya ini dia biasanya lebih daripada satu lorong maksudnya dia dua lorong lah oke lebuh raya berkembar tu and then dia ada laluan kecemasan itu bezanya lebuh raya beza ciri lah dengan jalan raya biasa tapi jalan raya kita ni kita ada beberapa jenis jalan raya yang pertama itu jalan raya persekutuan ya jalan raya yang dibina oleh kerajaan persekutuan biasanya jalan raya lebuh raya ni lah and then jalan bandaran ya jalan di kawasan sekitar bandaran and then jalan berturap oke dan juga jalan tidak berturap berturap ni yang aspal and then yang jalan kampung ni tidak berturap batu-batu sih tanah merah gitu itu maksudnya ya jadi itu jalan raya yang ada di Malaysia jadi secara umumnya memang jalan raya kita memang bagus oke mari kita tengok lebuh raya utama yang terdapat di Malaysia oke lebuh raya oke lebuh raya utara selatan lah oke lebuh raya terpanjang dari utara ke selatan plus projek lebuh raya utara selatan oke dan lebuh raya persekutuan lebuh raya kuala lumpur karak oke lebuh raya pantai timur oke lebuh raya apa ni kuala kerai gua musang kuala lipis oke yang ketujuh lebuh raya tunraza dan dan yang kelapan lebuh raya pan borneo ini yang latest ni yang terbaru masih belum siap lagi sepenuhnya oke lebuh raya pan borneo dari tawau pergi lada tu pergi sandakan pergi kota kenabalu oke pergi limbang miri sibu serike sampailah ke kucing sampai ke sematan jadi dia round satu borneo jadi mari kita tengok kita tengok di semenanjung kita pilih lebuh raya utara selatan dan dan di sabah kita tengok lebuh raya pan borneo cuman kita tengok ya menggunakan google earth ya alright kalau kita tengok di google earth ni ya lebuh raya utara selatan oke lebuh raya utara selatan ni oke dia dari utara sampai ke selatan nah apa negeri apa yang di utara oke negeri apa negeri perlis lah kan jadi 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 kalau di selatan negeri apa yang paling selatan yaitu negeri Johor oke mari kita zoom oke kita tengok di semenanjung malaysia oke di semenanjung malaysia ni ha mari kita tengok kalau kita tengok di google earth ni garisan yang kuning semenanjung ini peta malaysia oke kita tengok oke peta malaysia semenanjung malaysia dulu ni garisan yang kuning ini oke ini adalah jaringan jalan raya yang kuning ni semua ni yang dilabelkan sebagai kuning itu adalah jalan raya utama tidak termasuk jalan simpang-simpang kecil apa semua jalan kampung tidak termasuk itu oke jadi mari kita lihat lebur raya utara selatan dari mana lebur raya utara selatan bayangkan seluruh semenanjung ni kita boleh dihubungkan menggunakan jalan raya oke kita tengok lebur raya utara selatan ni dari Jari Johor pergi Melaka Negeri Sembilan naik Kuala Lumpur Perak Teping Penang sampai ke Kedah sampai ke mana sampai ke Perlis oke sampai ke Bukit Kayu Hitam ni and then jadi lebur raya ni oke ya lebur raya utara selatan ni Mari kita tengok kita zoom satu satu dulu lebur raya utara selatan yang kita boleh guna terus ya Google Street View oke kita tengok Google Street View di kawasan ni drag ni gambar orang ni ke kawasan yang kuning kita boleh tengok oke ya red kita back kita back selamat menikmati oke guys tadi kita sudah tengok lebur raya utama yang ada di Malaysia ya semuanya melalui bandar-bandar utama kalau kita tengok petani oke jadi semuanya melalui bandar-bandar utama dari Tawau lah oke sampai keke sampai ke Kucing dari Jorbaru sampai ke L sampai ke Kedah sampai ke Bukit Kayu Hitam oke and then oke kita pergi pula kepada oke 5.2 eh bukan 5.2 oke masih 5.1 tadi jalan raya kita pergi kepada jalan oke jaringan landasan kereta api di Malaysia oke kalau di oke Sabah dan Sarawak oke hanya di Sabah saja oke Malaysia Timur ni ada Sabah saja yang ada kereta api oke yaitu di mana dari Tenom pergi ke Bovert oke sampai ke Papar dan ke Tanjung Arung jadi kereta api ni oke sejarahnya ada dari zaman penjajahan lagi oke dibina oleh British oke jadi jalan kereta api ni sampai sekarang masih ada oke sudah modern sudah canggih sudah sekarang oke semuanya sudah diperbarui oke and then apa sejarahnya ni oke dia dulu ni untuk British oke mengangkut hasil pertanian dari kawasan pedalaman ke Pela Buhan oke jadi untuk menghubungkan antara dia tapi dari macam sandakan tau ada kereta api ya sini ya Tenom ni ini dekat tempat saya ni lah oke daerah saya tempat saya mengajar ni ada season kereta api Tenom ini pun merupakan salah satu daya tarikan pelancong lah oke dia punya fungsi tidak lagi seperti dahulu tapi masih lagi ramai orang kampung yang kawasan area pagi sana yang menggunakan jaringan kereta api ni oke masih lagi relevan sebenarnya kereta api ni tapi dia lebih kepada pelancongan sebenarnya oke banyak video tentang kereta api Tenom ni sampai bufet ni anda boleh tengok di youtube oke saya tidak boleh masuk sini copyright oke oke kita pergi kepada di Semenanjung pula oke di Semenanjung oke jarangan kereta api dari Johor sampai lah ke Padang Besar oke dari Johor sampai ke Perlis ada kereta api jadi jarangan kereta api ni oke dari Johor pergi ke Gemas oke dari Gemas oke dia belok kiri pergi ke kawasan Pantai Barat oke Pantai Barat ni macam Selangor Perak Kedah oke sampai lah ke Padang Besar Perlis dan ke belok Kadan ni ke Pantai Timur pergi ke Pahang pergi ke Kelantan nah dia tidak lalu negeri tereng kan jadi mari kita tengok oke Station Central Kuala Lumpur oke merupakan pusat pengangkutan rail bersepadu Kuala Lumpur jadi dia punya pusatnya ialah di KL Central disana pusat untuk kereta api oke kalau di Sabah ini pula dimana Tanjung Aru startingnya Tanjung Aru oke hujungnya dimana di Tenom hujungnya railnya ini tepi rumah tepi partaman perumahan saya oke kereta api itu oke jadi settle kereta api oke sejarahnya pula oke perkhidmatan kereta api di Semua Jumlah diuruskan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB sampai sekarang dan manakala di Sabah oke diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah oke masih ada lagi masih ada lagi sekarang alright tapi di kereta api di Sabah penggunaannya tidak sama seperti di Semanjung kalau di Semanjung digunakan secara meluas di Sabah ini dia tidak digunakan oleh ramai orang sebab laluannya empat daerah saja ya dan laluan kereta api ini pun sebenarnya ada laluan untuk kenderaan maksudnya kita boleh lalu lah oke kecuali dari Tenom ke Beaufort memang tiada tepi jalan kereta api tiada jalan raya tapi boleh dari Tenom ke Beaufort boleh naik kereta sebenarnya ada ya jalan raya jadi kita ada dua pilihan boleh naik kereta boleh naik kereta api juga ya jadi settle kereta api oke kita pergi kepada 5.2 yaitu pengangkutan udara dan air tadi darat kan jalan raya dan kereta api kita pergi udara dan air pula oke jadi pengangkutan udara dan air di Malaysia 5.2 oke udara of course lah kapal terbang bukan kapal terbang bukan merujuk kapal kapal terbang tuh lapangan terbang epot oke kita biasa sudah sebut epot kan jarang lah kita sebut lapangan terbang kan gimana kok saya mau pilih lapangan terbang itu orang gak ngecakap epot kan sudah ter sudah terlazim kita menggunakan epot ya bahasa inggris oke alright utamakan bahasa melayu juga oke oke jadi Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap modern dan bertaraf dunia ya memang jadi nafikan kita punya epot memang bertaraf dunia kita ada dua jenis epot kayak kita ada epot yang antarabangsa penerbangan antarabangsa dan juga ada yang domestik antarabangsa means pilur negara oke ya dan domestik ini tempatan dalam negara saja oke ya jadi kita ada enam enam lapangan terbang antarabangsa oke ya enam and then kita ada enam belas lapangan terbang domestik oke dan lapan belas padang terbang padang terbang ini yang apa epot yang kecil saja oke ya ya contohnya macam untuk kawasan-kawasan yang pedalaman oke ataupun daerah-daerah kecil bukannya pesawat Boeing boleh lindiknya tidak dia cuma pesawat ringan saja itu maksud oke padang terbang dia bukan epot dia cuma padang terbang ya oke jadi disini mari kita tengok satu-satu dulu kita tengok dari apa-apa Langkawi oke lapangan terbang antarabangsa Langkawi maksudnya kapal terbang dari luar negara boleh terus masuk ke Langkawi direct oke jadi enam pintu masuk udara kita oke pertama di Langkawi oke kenapa puluh Langkawi nah sana pelancongan nah sebetulah dijadikan lapangan terbang antarabangsa sebab apa nah pelancong ramai yang masuk ke sana ya and then lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang oke lapangan terbang yang utama di utara ya and then cover untuk beberapa negeri ini oke Kedah ya Perlis ini dan Perak juga oke and then lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLA biasa KLA 1 KLA 2 oke dengan ini lapangan terbang antarabangsa Senai Senai pula ini di selatan itu di negeri Johor oke kita pergi kepada Malaysia Timur oke kita ada lapangan terbang antarabangsa Kucing oke Kucing Internasional Airport untuk negeri Sarawak dan di Sabah kita ada KKIA Kota Kinabalu International Airport jadi yang mana paling besar antara semua ini of course lah KL IA kan oke jadi kalau kita tengok satu persatu oke airport kita ini memang canggih lah oke kita punya KLIA ini pernah dinobatkan antara oke airport yang terbaik di dunia tapi memang sekarang bukan lagi lah ada lagi airport yang lagi baik lagi bagus lah lagi canggih tapi KLIA memang antara yang the best di dunia oke ya alright jadi settle udara kita pergi kepada pengangkutkan air air ini merujuk kepada apa pelabuhan oke ya pelabuhan jadi di Malaysia pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan oke ya memang untuk perdagangan antarabangsa ataupun domestik memang pelabuhan jadi banyak lah kapal-kapal ada beribu kapal di lautan itu oke kapal-kapal dagang yang keluar masuk negara kita jadi kalau kita tengok oke pelabuhan pelabuhan utama yang ada di Malaysia ini ya sebelum itu kita tengok apa ciri-ciri sebuah pelabuhan pelabuhan ya terletak di kawasan perairan yang terlindung terlindung maksudnya terlindung daripada ombak ya biasanya di kawasan teluk ya terlindung daripada angin juga and then mempunyai jaringan oke jaringan dengan dengan kaedah pengangkutan yang lain oke mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan maksudnya lengkap lah oke macam-macam kemudahan yang ada disitu oke ya oke jadi and then apalagi ciri-ciri kita punya pelabuhan oke ya oke biasanya memang semualah pelabuhan tepi laut kan biasanya dia terletak di kawasan bandar-bandar utama oke mari kita tengok pelabuhan yang di Semenanjung dahulu kita tengok di Pulau Pinang oke pelabuhan oke Pulau Pinang pintu masuk ke Semenanjung Malaysia mempunyai perkhidmatan feri dan marina apa itu marina marina itu bukan nama orang saja ada nama student saya si marina oke marina ini ialah pangkalan perahu kecil oke untuk persiaran tempat parking buat orang kaya anda tengok biasanya dekat hotel memang selanjutnya dekat hotel jadi itu adalah oke namanya marina ada marina B kan jadi marina itu bukan nama orang saja oke and then oke kita ada pelabuhan kelang ini pelabuhan utama kita di Malaysia oke number one pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat motan negara untuk kontena tempatan dan serantau terdiri daripada dua terminal yaitu not port dan west port oke dua dia punya terminal dua port itu not port satu west port jadi kebanyakannya barang-barang dari luar negara nih dia akan turun dari pelabuhan kelang lepas itu baru hantar ke seluruh negara oke ya oke jadi and then kita ada di Johor pelabuhan tanjung pelepas pelabuhan kontena paling canggih di Malaysia mendapat piktirafan sebagai proses compliant port terminal of the year 2017 dari global ports firm maksudnya memang diiktiraf dunialah pelabuhan oke tanjung pelepas nih dimana negeri Johor ini bersaing dengan pelabuhan Singapura oke and then satu lagi pelabuhan kuantan di negeri Pahang oke menyediakan perikmatan pemunggahan penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering apa maksud pukal kering pukal kering pukal kering adalah barang-barang kering dalam kuantiti yang banyak itu maksud pukal pukal ini banyak oke oke and then pecah pukal oke pecah pukal ini maksudnya ialah pembuatan membunggah peta atau ruang dalam kapal dan membunggah kargo selepas belayar maksudnya oke loading and unloading barang-barang oke kasih pecah dia punya pukal kasih pisah lah daripada pemotan yang besar pindah pemotan yang kecil oke ya and then pukal cecair dan juga kargo berbahaya pukal cecair ialah cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial dalam jumlah yang besar contohnya apa oke apa minyak ya and then kita pergi kepada di Sarawak pula oke di Sarawak kita ada oke pelabuhan kucing juga oke nah kucing ada pelabuhan tapi paling besar pelabuhnya dimana Bintulu oke laluan tunggal ekspor utama negara yaitu gas asli cecair sini Bintulu merupakan bandar minyak ya bandar minyak oke bandar yang maju sebab aktiviti perlombongan oke cari gali minyak semangat di bagian darat ataupun di laut tapi itu ramahnya di laut lah ya bisa saing dengan Brunei oke jadi memang disini kita punya minyak gas kita punya gas asli cecair oke LNG liquid apa tuh liquid apa nitrogen gas dia punya nama tuh LNG kah oke jadi digunakan untuk apa disinilah tempatnya untuk kita jual ke luar negara kapal-kapal datang dari luar negara mau beli kita punya gas asli disinilah oke dia punya pelabuhan utama oke dan yang terakhir yaitu pelabuhan kontena teluk sepanggar ini tempat beliau saya kerja oke ya pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontena mengendalikan hampir 70% operasi kontena bagi seluruh sabah jadi seluruh sabah jadi maksudnya 70% ni barang-barangan ni apa import oke dari yang diangkut menggunakan kontena ni dia turun di berlabuh di sepanggar teluk sepanggar unloading di teluk sepanggar contohnya macam apa kenderaan jadi kapal yang memuat oke yang memuat kenderaan oke membawa kenderaan ada memang kapal khas untuk memuat kenderaan ni oke semua dalam tu kereta semua bus apa motosikal oke kapal khas jadi dia akan apa unloading di teluk sepanggar dan kereta itu diangkut satu persatu diangkutlah dia menggunakan lori ataupun kenderaan lain oke ke sendakan ke tawaw ke daerah-daerah lain bukannya dia turun ke sendakan terus tetap 30% lagi barulah pergi pelabuh sendakan tapi jaranglah kapal kapal biasanya sehingga di teluk sepanggar jauh lagi kalau mau pusing pergi kecuali ada barang yang betul-betul yang perlu diambil di tawaw kalau dulu tahun 90-an banyak kapal datang ke tawaw untuk ambil kayu balak lagi dekat oke berbanding kota Kinabalu walaupun jauh sikit tapi sebenarnya lebih dekat daripada sumber kayu balak oke jadi setel pelabuhan-pelabuhan utama oke pulau pinang kelang tanjung pelepas kuantan sepanggar dan juga bin tuluh setel air dan udara oke tadi pengangkutan darat air dan udara kita pergi kepada pula pengangkutan awam apakah yang dimaksudkan dengan pengangkutan awam oke pengangkutan awam ialah pengangkutan yang perikmatan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan atau swasta dan berbayar bukan free-free ya itu namanya pengangkutan awam oke contohnya apa oke kita ada tiga jenis kita tiga kategori pengangkutan awam oke yang di darat yang di air dan juga di udara oke jadi kita tengok yang di darat dahulu oke kalau yang pengangkutan darat nih oke di jalan raya kita ada bus oke kita ada teksi oke bus, teksi dan juga e-healing dipanggilan yang grab apa semua tuh maxim apa semua tuh jadi itu adalah e-healing jadi kalau bus ini dia ada banyak jenis bus ada bus express ada bus anti-henti ada bus apa city bus oke yang di bandar sejak itu macam repeat berapa repeat repeat pineng repeat KL itu kan kalau di kaki ada city bus jadi bus pun ada banyak jenis ada bus express antara daerah ada antara negeri jadi dan ada juga jalan kereta api jadi kereta api ini ada yang utama yaitu LRT MRT dan juga ETS apa bezanya LRT MRT dan ETS ini apa bezanya itu nanti kita bincang di video akan datang panjang ini ceritanya oke ya tapi semuanya adalah berkonsep kan kereta api oke jadi rail bersepado ini ada monorail KTM komite KTM antarabandar transit aliran ringan LRT transit aliran massa MRT KLIA Express KLIA Transit IRL dan perkhidmatan tren elektrik ETS ada banyak jenis kereta api bukannya semua berapi ya jadi ini kita perlu satu video khas untuk bincang pasal ini saja ya itu penting cukup kita tahu LRT MRT dan juga ETS oke and then yang di air pula kita ada ferry dan boat oke kita ada ferry Pulau Pinang mesti ada ferry ya walaupun ada jambatan ada sudah jambatan tapi ada juga orang memilih untuk nek ferry ya oke and then boat express boat express ini biasanya di Sarawak oke sungai ini kawasan sungai dan ada juga yang dari boat express ini ada juga ya dari apa JT Kuala Perlis ke Langkawi JT Kuala sana ini boat express ini juga ya kalau di Sabah ini ada juga dari Tawau ke Nunukana boat express ya alaju itu boleh memuatkan ramai orang oke jadi itu pengangkutan awam di Malaysia jadi pernah gak anda naik pengangkutan awam pernah naik taksi ada orang nih yang memang dari kecil memang anak orang kaya mungkin enggak lah orang kaya maksudnya dia ada kenderaan dia tidak pernah naik bus awam langsung tidak pernah nah kalau macam di Sabah nih orang tidak pernah naik kereta api itu normal kereta api bukanya semua tempat ada kan tidak pernah naik MRT memang tidak ada di Sabah tidak pernah naik itu kereta api ada ramai orang dan ada orang pun tidak pernah naik kereta tidak pernah naik kapal terbang saya pun jarang yang naik kapal terbang mau fly bagaimana kan jadi jadi bukan semua orang oke ya dan yang terakhir nih apa nih udara lupa pula pengikutan udara kapal terbang lah saya cakap tadi oke jadi tidak semua orang pernah merasai semua jenis jadi siapa yang pernah merasai semua jenis pengangkutan awam di Malaysia ini akhirnya untung lah kan ada pengalaman semuanya nih tau oke ya alright jadi settle pengangkutan awam di Malaysia cukup gak pengangkutan awam di Malaysia ini tidak cukup sebenarnya kalau kawasan bandar memang cukup tapi kalau kawasan luar bandar memang kurang lagi ya kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia oke sekejap oke guys kita sambung lagi oke ya apa faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia maksudnya ialah apa faktor-faktor yang mempengaruhi oke sedikit atau banyaknya oke ada atau tidak pengangkutan di Malaysia ini sebab kita punya sistem pengangkutan dia tidak balance antara negeri ada negeri yang lengkap semua ada negeri yang tidak lengkap oke tidak cukup oke negerinya luas tapi kurang pula dia punya international airport ada negeri yang ini highwaynya macam sampai Sarawak baru buat tuh leburaya pan-murnia leburaya utara selatan lebih sudah 20 tahun usianya Sarawak baru membuat jadi apa faktornya kenapa jadi begitu jadi itu maksudnya tajuknya oke jadi yang pertama faktor utama yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia ialah oke pertama bentuk muka bumi oke ya kita tengok salah satu oke kalau tanah tinggi oke pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan menelan kos yang tinggi contoh kawasan sabah ini lah kan susah kita mau buat highway untuk nek itu banjaran keroka kan udah kan kita mau tebuk tuh banjaran tuh kan tebuk lalu bawah gunung kita balu berteruong kosnya banyak lagi oke ya dan memang kawasan tanah tinggi susah membuat jaringan raya kan oke ya tanah pama pula tanah yang rata sesuai untuk pembinaan jaringan raya pengangkutan jadi memang jaringan raya lemburaya kebanyakannya di kawasan tanah pama kenapa senang rata saja kan simple oke dan lembangan sungai oke lembangan sungai pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi karena perlu ditambah dan bina jaringan tanah jadi kawasan sungai ni lembangan sungai mau menyeberang mau buat jaringan lagi mahal lagi kosnya kan mau ditambah lagi jadi susah seperti itu kalau macam di Sarawak banyak sungai kan jadi kalau membuat jaringan raya banyak jaringan lagi kena dibuat contoh ada ada menteri dulu lucu tu kan kita akan membina oke jambatan oke di daerah ini oke lepas tu wartawan tu tanya lah tapi YB oke buat apa buat jambatan kita tiada sungai pun disini kenapa nanti minggu depan kita buat itu sungai oke ya tak lah dia anus siapa tu dia guru-guru siap oke ya jadi kos lagi ya kalau di sungai ni banyak lagi buat jambatan dan pinggir laut ke pinggir laut pula kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dari terlindung dari apa kayak angin kawasan teluk terlindung daripada ombak jadi bukan ni darat cek ini laut juga ni pelabuhan ni jadi bukan semua tempat sesuai untuk buat pelabuhan dia tengok bentuk muka bumi juga dia pilih juga bentuk muka bumi yang sesuai jadi bentuk muka bumi mempengaruhi oke kita punya jaringan pengangkutan tidak kira lah air udara ataupun laut sama juga tanah tinggi adakah orang buat airport di tanah tinggi airport kayak kota kinabalu kundasang internasional airport tidak kan buat di kawasan tanah pambang kan pinggir laut oke jadi yang kedua yaitu kemajuan teknologi oke memang sekarang teknologi makin canggih macam-macam lah dari dulu kereta biasa PGLRT MRT sekarang ada ETS oke jadi makin canggih teknologi oke semakin banyak kita punya contoh kita ada ni peminan terowong smart ini terowong smart ni terowong bawah tanah oke ya yang berfungsi sebagai jalan raya juga terowong ni dan juga sebagai berfungsi sebagai apa seluruh banjir untuk di sungai kelang tu untuk alirkan air sungai kelang tu ke tasik titik wangsa jadi waktu banjir dia jadi terowong banjir oke tapi bila hari biasa oke tidak hujan ataupun sungai tidak penuh dia jadi jalan raya oke berfungsi sebagai seliran air dan laluan kendaraan oke jadi ini sudah masuk nasional geografik ini salah satu kebangkaan negara kita oke sudah masuk nasional geografik ada dokumentari khas setunjuk buat terowong smart ni dari mula dari tebuk bawah tanah tu sampai siap oke ya jadi saya pernah tengok tu lama sudah tu terowong smart oke pembinaan jambatan sultan abdul halim wazam syah di pulau pinang yang merupakan jambatan terpanjang di malaysia 24 km oke jambatan kedua pulau pinang lah nama dia sultan abdul halim oke jambatan sultan abdul halim sempena nama agung kita oke pada hari tu pada waktu dibina tu oke 24 km pembinaan leburaya timur barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai jadi kita boleh dapat bina jalan raya merentasi sungai oke naik kawasan banjaran oke dari pantai timur ke pantai barat oke dan laluan bawah tanah bagi proyek marti yang menggunakan teknologi tinggi laluan bawah tanah mau tebu apa semua itu perlu teknologi yang canggih nah teknologi canggih memang kos juga lah kan nah jadi dua sudah sebab dua faktor bentuk muka bumi dan kemajuan teknologi oke and then yang ketiga faktor ketiga itu dasar kerajaan nah ini kerajaan yang tentukan dimana mau buat jalan raya dimana mau buat highway oke jadi kerajaan kita ada seruan jaya penggutan awam darat yang bertanggung bertanggung jawab oke terhadap penggutan awam darat oke SPAD ni macam masih ada macam tidak ada sudah apa oke jadi tapi kita ada oke JPJ oke and then kita ada juga oke bidang kebersihan utama negara NKRI bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandara jadi ada memang perancangan kerajaan macam-macam lah oke mau buat 55 bilion untuk apa ICRL oke kita buat ini East Coast Rail Line oke yang menghubungkan oke lembah kelang sampai ke Pantai Timur sampai ke Kelantan sana oke dan dasar perswastaan seperti pembinaan lebur raya utara selatan oke LRT apa semua jadi dia bergantung kepada ketentuan kerajaan kalau menteri itu cadang buat ni kerajaan yang memberitah pada masa itu oke setuju untuk buat lebur raya baru setuju buat lebur baru ada budget apa semuanya memang akan jadilah jadi itu bergantung kepada dasar kerajaan sama juga macam Sabah kenapa baru bina Pantai Murnio kenapa tidak 20 tahun lepas buat lebur raya di Sabah kenapa sekarang merombat nah itu ketentuan kerajaan ya memang semua ketentuan Tuhan tapi sebabnya apa dasar kerajaan pemimpin oke yang memberitah pada masa itu oke dan yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi oke jadi secara ringkas lah kan dapat kita baca tuh oke dengar saya cakap oke jaringan pengangkutan itu bergantung kepada juga kegiatan ekonomi kalau tempat itu ramai orang banyak kegiatan ekonomi banyak kilang apa semuanya memanglah banyak jaringan raya makin berkembang makin banyak penduduk kan jadi kalau situ ada kawasan import-export memang dibuatkan pelabuhan oke kalau kawasan itu adalah kawasan bandar utama contoh macam Kota Kinapalu kan situ posis kegiatan ekonomi di Sabah jadi situ buat international airport sama juga dengan Kucing di Sarawak oke di situ ada tempat oil and gas oke petroleum Petronas jadi Bintulu dibinakan pelabuhan pelabuhan minyak jadi buatkan jalan raya lagi oke dibuatkan airport lagi oleh kerajaan jadi kenapa untuk mengembangkan ekonomi oke ya alright jadi jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan pertama bentuk muka bumi kedua kemajuan teknologi yang ketiga dasar kerajaan dan keempat iaitu kegiatan ekonomi ingat 4 itu fakta itu saja huraiannya kamu simpan dalam otak kamu saja ya alright kita pergi kepada kepentingan jaringan oke pengangkutan darat udara dan air di Malaysia oke let's go oke guys oke kita pergi kepada 5.5 iaitu kepentingan pengangkutan darat udara dan juga air di Malaysia darat udara dan ketiga-tiga ini apa kepentingannya apa kegunaannya sebenarnya apa manfaatnya kepada kita nah itulah maksudnya kan jadi yang pertama yaitu kayak yang darat dulu lah kita tengok pengangkutan darat ada 6 disini kita hurai secara membawa penumpang dan juga barangan nah yalah untuk angkut oke penumpang dan juga barang-barang memudahkan mobility penduduk mobility ini maksudnya pergerakan ini yang kedua membangunkan bandar satelit bandar satelit ini bandar yang oke bandar kecil oke bandar yang di tepi bandar utama oke yang menjadi yang fungsinya untuk menyokong bandar utama contohnya macam keke kita ada bandar penampang ada dongongon ada sepanggar jadi bila keke sudah jem ada bandar-bandar kecil di tepi-tepi itu itu namanya bandar satelit yang fungsinya lebih kurang sama dengan bandar utama jadi oke jadi dihubungkan dengan bandar utama melalui bas LRT dan kometer jadi kita membangun jadi bila ada jalan raya kita bangunkan bandar yang kecil bukan bandar itu yang kita bangunkan jadi bila ada jalan raya kita kasih kembang itu kawasan bandar yang lain oke ya yang ketiga yang ketiga yaitu meningkatkan darjah ketersampaian contohnya menghubungkan kawasan pedalaman oke ya jadi darjah ketersampaian ini maksudnya ialah oke oke bagaimana mencakup mudah atau susahnya kita untuk masuk ke tempat itu jadi contohlah dalam bahasa dalam bahasa perbualannya kan tempat yang mudah kita pergi itu darjah ketersampaiannya tinggi tapi kalau kawasan yang susah kita memasuk contoh pedalaman kena naik pertama kena naik perahu oke naik perahu lepas itu kita lagi angkat tuh perahu sampai ke hulu mau jalan kaki lagi lalu hutan lagi itu darjah ketersampaian rendah oke susah mau pergi jadi darjah ketersampaiannya oke rendah oke ya dan meningkatkan sektor perniagaan memanglah jalan raya pengangkutan apa semuanya ini memang mengembangkan senang lah berniaga ada jalan raya ada pelabu ada depot kan kita boleh pos barang ke Semenanjung senang bisnes dan yang ke seterusnya kelima pembangunan wilayah koridor ekonomi contohnya apa menarik pelabur asing contohnya di mana wilayah ekonomi pantai timur oke Sarawak koridor renewable energy skor dan juga sub development koridor jadi ini adalah urusan kerajaan dia yang majukan tempat tuh oke jadi macam mana tempat tuh boleh maju karena ada sistem pengangkutan siapa lah mau melabur seri keceragat mau melabur buka kilang apa semua buka bisnes di tempat yang tiada jalan raya kan siapa mau pergi sana kan jadi mesti ada kemudian pengangkutan oke yang terakhir oke yaitu membangunkan kawasan sekitar ialah kita perlu bangunkan kawasan sekitar kita perlukan pengangkutan dulu oke bila sudah ada jalan raya baru pelan-pelan ada air ada elektrik itu maksudnya membangunkan kawasan sekitar ya tadi kepentingan pengangkutan darat ya kita pergi kepada pengangkutan udara pula apa kepentingannya oke pertama menggalakkan integrasi nasional integrasi nasional ini maksudnya pencampuran lah ya penduduk kita merujuk kepada penduduk kita jadi supaya ada orang dari Sabah Sarawak ke Semelanjung orang Semelanjung boleh pergi Sabah Sarawak itu maksud integrasi nasional oke ya jadi senang lah jadi kita lebih bersatulah sebenarnya itu pengangkutan udara oke ya sebab dari Sabah Sarawak mau pergi Semelanjung mana boleh ikut jalan raya kan jauh jauh kabel terbang ya dan meningkatkan darjah ketersempaian nah memanglah memang mengangkut barang penumpang sama juga dengan jalan raya tadi jalan darat pengangkutan udara pun meningkatkan darjah ketersempaian macam mana kabel terbang mana ada airport di dalam mana kita ada oke boleh ada naik helikopter juga itu pun udara juga kan dan pesawat ringan boleh masuk contohnya masswing boleh pergi daerah-daerah kecil di Sabah apalagi kelebihannya kalau pengangkutan udara menjimatkan masa cepat lagi naik kabel terbang daripada naik kalau udara contoh dari Tawau ke KK naik bas mau 9-10 jam juga oke tapi kalau naik kabel terbang 45 minit sampai oke and then kita pergi kepada pengangkutan air pengangkutan air ini pula menghubungkan kawasan pedalaman contohnya apa sungai lah sungai bukan laut sih ya sungai pun termasuk pengangkutan air ya contohnya dari pulau ke pulau nah itu pun itu kalau di laut kan ya boleh bawa barang orang dan yang kedua membawa penumpang dan oke barangan of course lah ya dari pulau ke pulau oke naik ferry naik boat dari pedalaman ke bandar contohnya dari kapit oke pedalaman Sarawak kapit ke kucing mulai dari ikut sungai saja ya guna buat and then mengendalikan urusan perdagangan memanglah oke kapal kontena itu untuk perdagangan antarabangsa jadi lagi jimat sebenarnya oke angkut barang guna kapal kontena siap lagi besar walaupun lambat tapi dia boleh muat barang lebih banyak dan lebih murah berbanding guna kapal terbang memanglah cepat tapi tidak boleh muat barang banyak dan satu lagi mahal oke oke contohnya lah kan kereta dari Semenanjung bawa ke Sabah pakai apa pakai kapal lah kan turun di pelabuhan itu pengangkutan laut oke kita pergi kepada pula 5.6 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia tadi kita cerita pengangkutan secara umumkan air udara dengan darat kan jadi sekarang pengangkutan awam pula apa gunanya pengangkutan awam oke relevan kan sekarang semua orang mau naik kereta sendiri kan tidak mau naik pengangkutan awam ya tapi sebenarnya ada kelebihannya ada kepentingannya pengangkutan awam mari kita tengok oke pengangkutan awam kepentingan pengangkutan awam di Malaysia 5.6 oke ya oke pertama oke kalau kita guna pengangkutan awam kita boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas oke ya satu bus itu mungkin boleh naik 30 orang 40 orang bayangkan kalau 40 orang itu semua bawa kereta sendiri ada 40 kereta di jalan raya lagi jam kan lagi bagus pandang satu bus dengan 40 kereta bagaimana lagi mengurangkan jam bagus lagi naik bus kan itu maksudnya oke ya naik kereta kereta api apa semua oke ya jimat lagi mengurangkan kesesakan lintas oke yang kedua memajukan industri pelan congan orang pelancong datang mana dia bawa keretanya kan kita perlukan teksi kita perlukan e-hailing to grab apa semua kereta api ya jadi perlu contoh macam di Sabah nih kereta api itu bukan pengangkutan semata-mata tapi daya tarikan pelancong pelancong datang mau naik kereta api itu ya maksudnya mau pergi pangi pergi rafting dia kena naik kereta api juga jadi itu pun meningkatkan industri pelan congan nah jadi pemandu teksi grab apa semua nih kalau mereka pandai berbahasa Inggris mereka adalah duta kepada Malaysia mereka adalah wakil Malaysia yang mempromosi Malaysia oke dan ketiga mengurangkan kos jimat lagi sebenarnya kalau naik pengangkutan awam berbanding buat kereta sendiri ya jimat lagi kalau balik kampung beraya jimat lagi naik bus daripada buat kereta daripada kamu menghadap jam minyak kebar sendiri bau lagi naik bus ya memanglah sama-sama jam tapi sebenarnya jimat lagi dari segi kos dan masa dan mengurangkan jam juga di jalan raya oke dan keempat itu mempertingkatkan darjah ketersampaian jadi maksudnya kalau tempat itu kan contoh kawasan pekan kan kenderaan tidak ada susah lagi tapi ada pengangkutan awam ada van-van itu apa semua kan van henti-henti bus henti-henti ada teksi jadi kita boleh masuk kawasan itu contoh kita dari kawasan bandar kita tidak bawa kereta kita kan tapi kebetulan di kampung itu di kawasan pekan itu ada bus oke mungkin ada kereta api jadi sebenarnya meningkatkan darjah keter sampaian oke dan kelima yaitu mengurangkan pencemaran udara yalah bila kurang kereta kan orang sumagun dan pengangkutan awam naik kereta api elektrik jadi mengurangkan pencemaran udara oke pencemaran bunyi semualah oke mengurangkan juga pemanasan global sekaligus semuanya and then yang keempat itu mewujudkan peluang pekerjaan kerja apa pemandu teksi pemandu apa e-hailing itu grab maxim apa semua itu kan and then yalah kalau ada peluang pekerjaan means menggerakkan ekonomi jadi kesimpulannya pengangkutan awam di Malaysia penting enam kepentingan utama dia enam oke mengurangkan kesehatan lalu lintas kurangkan jam oke memajukan industri pelancongan mengurangkan kos oke maksudnya jimat belanja lah oke and then meningkatkan mempertingkatkan darjah ketersampaian mengurangkan pencemaran udara dan yang terakhir mewujudkan peluang pekerjaan nah ramai orang sekarang kan nah tidak kerja jadilah rider kan ya oke settle lima poin enam apa maksud kepentingan pengangkutan yang lastari oke kita mau melestari pengangkutan yang lestari lestari ini maksudnya ialah apa tapi dalam konteks ini apa kita untuk mengurangkan pencemaran jadi macam mana kita mau kurangkan pencemaran oke memang kita perlukan pengangkutan tapi pada masa yang sama kita mencemarkan alam jadi macam mana untuk meminimumkan kesan negatifnya itu oke jadi pengangkutan lestari maksudnya lestari itu secara dari segi bahasa maksudnya tidak berubah-ubah kekal atau tetaplah jadi macam mana supaya kita ini menggunakan pengangkutan tapi kita tidak mengubah tidak merosakkan alam sekitar kita ya jadi apa ciri-cirinya oke kepentingannya apa kepentingannya kenapa kita perlu amalkan pengangkutan lestari ini ya pertama mengurangkan kos bahan api oke jimat oke ya kita kurangkan kos bahan api and then mengelakkan kesakan lalu lintas oke ketiga mengurangkan pelepasan pencemaran kurangkan asap oke yang keempat meminimumkan kemusnahan flora dan oh nah kita kurangkan memang kita perlu tebang pokok tapi kita cuba kurangkan oke dan mengurangkan hakisan biasalah hakisan kan cerun tebing oke and then meningkatkan keselamatan pengangkutan awam oke ini kita boleh kalau keluar soalan ini dalam esay kita boleh fikir sendiri sebenarnya oke dan then macam mana pula amalan pengangkutan lestari oke yang pertama ya macam mana kita mau jaga alam sekitar kita ini oke pada masa yang sama kita guna juga pengangkutan oke caranya ialah oke menggunakan kereta elektrik dan hybrid kereta elektrik ini yang fully electric oke oke bateri dan hybrid hybrid ini dia pakai minyak juga oke dia pakai juga elektrik nah ya jadi waktu dia pakai minyak itu roda berputar guna tenaga kinetik decas bateri itu ya jadi mengelihara alam sekitar mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida karbon monoksida ini apa asap kenteraan itu lah oke jimatkan penggunaan bahan api jimat lagi sebenarnya oke jadi kereta elektrik ini di Malaysia kita masih kurang lagi penggunaannya oke kalau di negara Eropa oke negara yang bukan pengeluar minyak ya mereka lebih banyak sudah guna kereta elektrik oke untuk kurangkan pencemaran sebenarnya oke dan teknologi mereka lebih canggih lah oke kita di Malaysia ini kereta elektrik ada yang hybrid masih ramai sudah orang pakai kereta hybrid tapi yang fully electric ini macam Tesla itu kurang lagi lah sebab mahal kan oke dan berkongsi kereta yang kedua ialah berkongsi kereta oke jimat lah oke kalau contoh macam cikgu tinggal satu taman perumahan kan sekolah yang sama 50 km jauh lagi itu 50 km kan mau sejam juga mau dekat sejam juga driving kan jadi kereta yang boleh naik 4 orang kenapa naik 1 orang kan nah jadi ganti-gantilah kongsi kereta oke dan ketiga yang ketiga yaitu penggunaan pengangkutan awam of course lah kita guna apa pengangkutan awam yang ada gunalah oke jadi jimat kurangkan asap juga keneraan oke ya lagi pun pengangkutan awam kalau efisien lagi senang mungkin kurang selesa sedikit lah berbanding keneraan kita sendiri kan tapi sebenarnya lebih cepat ada juga pengangkutan awam yang lebih selesa berbanding dengan ini contoh kita ada kereta tapi tapi ini LRT lebih jimat masa lebih cepat lagi murah box ini LRT kan oke ya and then kita ada ini contoh bas percuma di Kuala Lumpur ada kerajaan sediakan oke bas awam juga lagi jimat bayar 50 sen 1 ringgit sampai sudah kan oke jadi tiga itu amalan pengangkutan les tarikh oke and then tiga amalan ini bolehkah kita amalkan di Malaysia untuk mengurangkan pencemaran dalam sekitar ini oke untuk kita mengekalkan flora dan fauna kita ni boleh sebenarnya tidak masalah sebenarnya kita mau atau tidak oke ya jadi sama-sama kita saling mengingatkan oke ya untuk mengambalkan pengangkutan les tarikh kalau kereta elektrik tu memang kita kurang mampu lagi lah kan tapi kalau kongsi kenderaan naik kenderaan awam tu kita boleh amalkan oke guys jadi settle untuk bab 7 oke ya jadi kesimpulannya oke jadi apa kesimpulan daripada video kali ini apa yang kita belajar ya oke jadi yang kita belajar tadi yaitu pengangkutan darat di Malaysia oke pengangkutan darat jalan raya kereta api dan pengangkutan udara dan air oke epot dan juga pelabuhan dan kita ada pengangkutan awam oke bahas yang di darat laut dan udara dan apa kepentingan pengangkutan oke jaringan pengangkutan ni laut udara dan air dan juga apa kepentingan pengangkutan awam dan yang terakhir tadi eh ada satu lagi faktor yang pengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia dan yang terakhir tadi kita bincang oke amalan pengangkutan les tarik oke guys ini adalah tajuk macam belajar BM juga lah jadi kalau keluar ni contoh soal BM keluar kita boleh gunakan fakta-fakta ini oke huja-huja ini oke untuk buat esay ataupun karangan BM kita ya jadi harap-harap lah keluar exam nah ini yang keluar kamu tahu sudah kan pengangkutan contoh-contohnya pun kamu tahu kamu boleh huraikan sudah jadi tidak masalah jadi kesimpulannya oke kata akhir dari saya oke tajuk ini senang ya senang sebenarnya sepertinya melibatkan sebagian oke melibatkan kehidupan kita juga jadi boleh ulang kaji lah oke ya oke ulang kaji jawab latihan banyak banyak supaya tidak lupa apa yang kita belajar pada hari ini oke guys itu saja see you again dalam video seterusnya di bab 6 bye-bye selamat menikmati